Masih di Surabaya besti, kalau lagi kulineran disini udah paling tepat deh buat staycation di hotel Nopotel Samator Surabaya Timur. Karena selain interiornya yang luas, biasa bikin nyaman, makanan disini tuh gak kalah juaranya. Semua makanan layaknya citarasa restoran berkelas, hadir di parigi kopi dan pastry by Nopotel Samator Surabaya Timur. Nuansa kapehnya ini super comfy banget dan lumayan rame loh, yang nongkrong-nongkrong manja gitu besti. Untuk menu pertama yang bakalan landing adalah Tomyam Sirataki. Kuah Tomyam racikan rahasia khas disini dilandingkan bersama mie sirataki. Toppingnya juga super lengkap, ada pakcoy, tomat, smoked chicken, topu goreng, telur dadar dan seboran daun bawang. Look so yummy besti. Next, kita juga pesen menu kolaborasi masakan Nusantara dan Western, yaitu salmon garang asem. Proses salmonnya ini dipensir dulu, jadi salmonnya gak hancur pas landing ke kuah garang asemnya. Abis itu baru dia dipleting secantik mungkin. Terakhir ada roast chicken mushroom sauce. Prosesnya gak mudah nih, karena harus dipensir terlebih dahulu, baru dipanggang selama 15 menit. Jangan lupa pas saat plating harus dilandingin saute buncis, kentang dan mushroom sausnya. Hai besti, 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 kita kali ini lagi ada di Surabaya. Iya, wow, semua makanan ini main course meal ya kelihatannya. Iya, dan kita mau coba dari sirataki ya. Oke, ini ada Tomyam Sirataki. Tuh besti, ada siratakinya dan ada telurnya, ini telur dadar yang dia potong-potong, juga ada potongan daging ayam. Biasanya sirataki itu lebih kenyal-kenyal gitu kan, kita coba siratakinya. Aduh, gawat besti, kuahnya I like banget. Kurih, asem, pedasnya super balance. Apa, seneng banget karena mie sirataki biasanya kalau aku masak tuh, si bumbunya tuh agak susah gitu nempelnya, ngeresepnya. Nah, di sini si bumbu Tomyamnya tuh sangat meresap ke mie-nya. Apalagi merasa ini sehat banget, karena juga ada ayam dada yang dipotong. Betul, tas palemak ya. Iya, jadi guys, di sini emang bener ada dish yang buat menjaga kesehatan kita. Battle style banget lah pokoknya ya. Iya, bener. Mari makan lagi besti. Healthy food. Makan pakai misirataki ini and dulu, kenyal dan lembutnya nikmat banget. Semua topping super royal ini cocok banget blending di Tomyamin. Wah, enak banget beneran. Wah, beneran enak banget ya. Jadi ini tuh makanan sehat, enak banget. Beneran merasa kayak di Thailand. Kita coba makan ayamnya. Daging ayamnya tuh full daging tanpa lemak. Teksturnya lembut banget. Walaupun terlihat warnanya pucat kayak gini, tapi ternyata bumbu-bumbunya tetep berasa, guys. The best dish untuk aku sih. Untuk aku sih ada kuahnya, ada mie yang sehat. Apalagi berikut, my favorite, ayam dada. Aku masak tiap minggu. Uuh, uuh, uuh. Besti, berikutnya menu di sini ada salmon garam asam. Biasanya kalau yang aku nikmati tuh garam asam tuh biasanya ada ayam ya. Dan aku baru mencoba makan salmon. Salmon. Berarti ini unik ya? Pakai bahan salmon ya, oke. Betul ya. Kita coba dulu salmonnya Besti, mari makan. Aduh, garam asamnya segar. Wow. Kuahnya tuh definisi garam asam next level. Salmonnya garing di luar, lembut di dalam. Mana cocok nggak? Cocok banget ternyata salmon dimasak garam asam gini ya. Ini rasa kuah garam asamnya itu aku suka banget seger ya. Ada asamnya. Terus dia tambahin rawit. Rawitnya sebenarnya nggak dia ancurin tapi masih utuh. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera kalau kita pengen pedas ya tinggal kita bejek-bejek aja si rawitnya. Apalagi kuahnya nggak terlalu kental kan? Betul. Rasa lumpuhnya berasa juga. Iya. Pakai nasi ini kayaknya biar makin mantepnya. Oke yuk. Kita campurkan nasi. Definisi langsung hancur di mulut. Belewakan ke nasi. Cocok banget. Besti. Aduh ini aku suka banget ya tingkat kematangan si salmonnya itu mereka bikin pas banget. Iya. Jadi memang benar-benar harus pas gitu. Iya apalagi kuahnya masuk dan benar kayak. Ngeresep banget ya. Iya itu dia. Iyaps. Ngeresep banget bikin dagingnya perfect. Iyaps. Teksturnya lembut. Apalagi rasanya salmon masih ada. Iya betul. Tapi nggak terlalu overpowering juga sama bumbunya yang akan di kuah ini. Iya keren emang. Salmonnya tetep ya. Ditonjolkan sih rasa salmonnya itu sendiri. Meskipun si bumbu-bumbu garang asamnya juga kuat gitu. Mari makan. Wow ini ada roasted chicken. Dengan mushroom sauce. Kita coba. Dan kita lihat ini bagian ayamnya itu paha. Iya favorit aku. Wow. Wow ini. Oke aku langsung begini ya. Yuk. Hmm. Aku mau. Hmm. Uh gimana? Oh. Sausnya mantap. Mantap? Bener-bener perfect. Hmm. Hmm. Aduh aku makin gak sabar. Kita coba. Hmm. Wow. Enak banget. Wow bestie. Wow. Ini emang ya mushroom sauce nya tuh aku suka banget ya. Terakhir paling enak menurut aku. Betul. Apalagi sausnya gak cuma mushroom sauce tapi mereka campur sama gravy. Iya. Kan kalau kamu lihat di piring ini emang lebih makna kebule kan. Iya. Jadi roasted vegetable ini, sayur yang roasted kan berikut sama gravy yang mushroom sauce itu. Iya. Jadi emang cocok banget. Cocok banget. Cocok banget emang ini sama mushroom sauce nya yang ada creamy-creamy nya gitu kan. Apalagi kalau kita roasted vegetable itu makin sehat lagi loh. Hmm. Jadi bagus buat badan kita. Yap. Sauti buncis dan kentangnya garing krenyes-krenyes bestie. Oke bestie saatnya kita rating untuk Parigi Cafe by No Hotel yang ada di Surabaya. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah 10. Wow. Kalian bisa menikmati makanan-makanan enak di sini ya. Iya. Dengan nuansa yang nyaman banget. Oke. Dan jadi kalau begitu bikin lapar berarti... Apu. Tidak. 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 Terima kasih.